drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat pagi menjelang siang ya selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya aplikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel oke baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar terbaru bunda Lesti Kejora dan papa Bilar nih yang lagi makan bareng ya semua salvo kepada ini nih para sahabat dan ada juga kabar permintaan maaf dari salah satu akun kepada Lesti Kejora nih para sahabat ya dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di siang hari ini simak dan tonton videonya sampai habis baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini kabar pertama datang dari unggahan story papa Rizky Bilar nih yang mana dalam unggahan story miliknya aduh masya Allah nih papa Bilar lagi belanja makanan ya makanannya bikin salvo kini para sahabat ya yang tentunya kata-katanya langsung ditambahin oleh papa Rizky Bilar nih para sahabat dan diunggah lagi oleh salah satu fans yang mana disini fans tersebut menambahkan kata-kata lar dalam tulisan les nih para sahabat jadi les lar ya dan yang mana pada unggahan tersebut ada komentar yang mengatakan cakep min bukan idolanya doang yang gesrek fanbase nya udah ketularan gesrek nya masya Allah idola kita emang beda nih daripada yang lain ya fanbase leslar nya pun sama nih sama-sama gesrek lanjut untuk kabar berikutnya dimana kita lihat ada unggahan permintaan maaf ya dari akun haters ataupun akun fans nya lesi kejora ya disini ia meminta maaf kepada lesi kejora meskipun tidak langsung terhadap lesi kejora ya disini dalam unggahan akun tersebut dia mengatakan di maafin aku ya mungkin permintaan maaf aku tak pernah secara langsung sampai kepadamu tapi aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala sang maha melihat tahu betapa sungguh-sungguh niatku mohon maaf ya dek lesi doaku selalu untukmu dan fatih semoga selalu bahagia selalu dalam lindungannya selalu dalam penjagaannya ketulusanmu semoga berbuah manis dek di dunia dan mendapat ganjaran surganya Allah akun tersebut juga mengatakan kenapa ngomongnya sampai bawa-bawa akhirat ya karena di dunia yang fana tipu daya dan penuh kemunafikan ini ketulusan sering disiasiakan dan tak dianggap tulis akun tersebut ya meminta maaf kepada lesi kejora lewat unggahannya tersebut oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari salah satu emak-emak ya dan juga lesi kejora nih yang berfoto bersama ya bersama leslar abasuki albukhori disini mimpin hanya fokus dengan bunda lesi kejora papabi dan juga abang fatih ya yang terlihat sudah bobot tuh abang fatihnya dan kita lihat juga nih para sahabat unggahan dari akun yang mengunggah sebuah posingannya bertemu dengan leslar ya disini ia mengatakan masya Allah ketangga sekampung lagi umroh ketemu keluarga leslar katanya pasti ajak fotonya mau baik banget sopan banget alhamdulillah sehat-sehat ya kalian aduh masya Allah memang leslar orangnya humble ya para sahabat ada komentar yang mengatakan masya Allah leslar memang humble makanya banyak yang sayang foto sama siapa saja mau leslar is the best masya Allah sehat-sehat untuk leslar dan ada unggahan terbaru nih para sahabat ya yang mana dalam unggahan tersebut mengatakan masya Allah wajah penuh kebahagiaan jadi terpancar nih auranya ya para sahabat dimana dalam unggahan tersebut bunda lesi dan papa rizki bilar yang lagi makan bersama berfoto bersama salah satu fans ya dimana kita lihat masya Allah auranya mereka nih terpancar banget cantik banget dan juga ganteng banget ya namun di kolom komentar ada komentar nih yang salfok ya dengan leslar disini mengatakan salfok sama piringnya aja deh kok cuman satu ya aduh nih min gak heran lagi nih sebenarnya mereka emang begitu ya para sahabat ada juga komentar yang mengatakan wajahnya lesi kayak pas 2019 masih muda banget dan bilar juga masih kayak 2018 kenapa setelah umroh wajahnya makin muda masya Allah terpancar auranya ya para sahabat serta ada juga komentar yang mengatakan masya Allah tebarakallah nukasep soleh nuguli soleh jodoh tiljana amin ya Allah ya rabbal alamin ya setelah mereka umroh terlihat ya terpancar aura positif aura lesi kejurah makin cantik bapak bilar makin ganteng nih para sahabat ya itu menunjukkan bahwasannya mereka adalah anak-anak yang baik sehat selalu untuk leslar dan tentunya doa terbaik untuk leslar family semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala serta itu saja kabar update yang bisa mimin sampaikan di pagi menjelang siang ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati